Pantauan arus balik di Tol Mojokerto-Surabaya pada H3 Idul Fitri pada Senin 24 April 2023. Kendaraan pemudik mulai membadati jalan Tol Sumo atau Surabaya-Mojokerto dari arah barat menuju Surabaya. Tidak hanya di jalan tol, sepanjang jalan arteri jombang Mojokerto juga terpantau ramai lancar. Dari pantauan di lapangan banyak pemudik dari arah barat Tol Ngawi, Tol Surabaya-Mojokerto banyak berhenti di res area 725 garis miring A. Dampaknya kendaraan pemudik membadati kawasan res area 725 A, Jalan Tol Mojokerto-Surabaya. Kepadatan kendaraan pemudik di res area ini terjadi mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Diperkirakan, puncak arus mudik kendaraan pemudik yang melalui Tol Mojokerto-Surabaya terjadi pada tanggal 24 hingga 25 April 2023. Helmi, Kepala Res Area 725 A, JMRB atau Jasa Merga Relate Business mengatakan kendaraan pemudik di res area melonjak drastis mulai hari Minggu 23 April 2023 hingga sekarang. Pihak pengelola juga membuka parkir fungsional diperkirakan mampu menampung 77 hingga 100 kendaraan yang letaknya berada di belakang res area tersebut. Menurut dia, kendaraan pemudik di res area maksimal dipatasi hingga 30 menit agar dapat digunakan pergantian dengan pengguna lainnya. Ia memprediksi kepadatan kendaraan pemudik di res area 725 A ini bakal terjadi hingga nanti subuh. Kepadatan kendaraan yang melalui Tol Mojokerto-Surabaya yang melalui res area ini pak? Baik, untuk saat ini mulai kemarin kita sudah mengalami peningkatan sekitar 30 persen pak. Sampai sekarang mulai jam 11.30 sampai sekarang ini kemungkinan puncaknya. Tanggal 24 hingga 25 kemungkinan puncaknya. Jadi kita mengantisipasi ada penambahan petugas keamanan. Tim kita juga turun jadi untuk mengantisipasi kepadatan di on-ramp dalam artinya tidak mengganggu jalur mendor. Dalam artinya mendor itu jalan utama jalan tol. Pak, ini informasinya kepadatan lalu lintang kendaraan ini terjadi sampai kemarin ya pak? Itu jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 11 sampai setengah 3 subuh. Berapa pak jumlahnya? Itu jumlahnya sekitar 7.500 kendaraan yang masuk ke sana. Itu berarti saat ini juga bertambah juga pak ya? Kemungkinan akan bertambah, bertambahnya sekitar 10 sampai 20 persen dari kemarin. Ini kepadatan mulai jam berapa saat ini? Tadi setengah 11, jam 10 ya? Jam 10 sudah padat ya. Ini sampai mengfungsikan ini pak? Parkir fungsional yang kapasitasnya sekitar kurang lebih 75 sampai 100 kendaraan. Berarti untuk total keseluruhan rest area 725 ini? Plus minus sekitar 500 kendaraan. 500 kendaraan. Diprediksi sampai kapan ini kepadatannya pak? Kemungkinan menurut info dari jasa marga itu sampai tanggal 25 besok kepadatannya. Pak, ini hal yang terpenting. Ada tas maksimal untuk pengendara yang berhenti di rest area ini berapa lama? Oh gitu. Kita sudah mengasih embohan bahwa untuk berhenti atau peristirahat di rest area itu ada 30 menit. Itu maksimal. Tapi kembali lagi ke kesadaran pemakejaran pak. Gitu sih pak. Ini harus sebaliknya cukup padat banget pak ya? Dari luar kota ini pak ya? Banget, kebanyakan luar kota ini pak. Tapi kebanyakan lokal juga sih. Lokal ya? Banyak N sama W sih pak. Terima kasih telah menonton!